ini adalah andalannya iQoo di kelas mid-range untuk tahun 2024 performanya kencang karena pakai Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM nya sampai dengan 12GB, dengan storage sampai 256GB layarnya pakai panel AMOLED, refresh rate up to 144Hz dan yang paling menarik, baterai nya gede di 6000mAh dan dapat dukungan 80W Flash Charge tapi bodinya tetap ringan dan tipis ini adalah iQoo Z9 akhirnya di bulan Mei ini iQoo Indonesia resmi menghadirkan smartphone baru lagi ke Indonesia lewat si iQoo Z9 Series sebelumnya smartphone yang terakhir diri setelah iQoo itu adalah iQoo 12 di akhir 2023 yang lalu yang kita sudah pernah bikin video review nya kalau kalian kelewat kemungkinan besar karena kalian belum subscribe ya sudah tahu dong harus ngapain oke, kita lanjut saja balik lagi ke smartphone iQoo Z9 satu ini kita mulai pembahasannya dari paket penjualannya disini kita lihat ada unit smartphone iQoo Z9 dengan screen protector yang sudah langsung terpasang ada charger 80W Flash Charge jadi ada charger nya, ada charger nya, ada charger nya kemudian ada kabel USB-C, ada case dan SIM tray ejector serta paket dokumen lengkap paket penjualannya kita masih dapat charger, screen protector dan juga case langsung dari box paket penjualannya secara umum, desain nya ini mengingatkan kita pada iQoo 12 terutama kalau dilihat dari bentuk modul kamera nya bagian tepi dari bodi belakang nya ini ada sedikit lengkungan yang biasa disebut sebagai 2,5D sementara untuk frame dan bagian depan nya punya desain yang cenderung flat atau datar untuk material nya, bodi belakang serta frame dari smartphone ini sama-sama dari bahan polikarbonat untuk unit yang kita review ini, warnanya namanya adalah Breeze Green tapi selain warna seperti ini, ada juga opsi lain ya, ada Phantom Black iQoo Z9 ini sudah memiliki sertifikasi IP64 yang artinya tahan terhadap percikan air serta debu ingat ya, 4 itu artinya tahan terhadap percikan air ya, kalau kena hujan tipis-tipis masih bisa lah, jangan diajak nyemplung ke dalam air tapi paling tidak, sudah ada proteksi nya kalau kehujanan untuk dimensi nya, tinggi 163,72 mm lebarnya 75,88 mm dan ketebalan 7,98 mm dan untuk bobot nya, diklaim oleh iQoo ada di angka 194,6 gram jadi, ini terbilang ringan dan juga tipis mengingat baterai nya 6000 mAh oke, sekarang kita lanjut ke sisi kanan, ini adalah tombol power dan tombol volume up dan down di atas, ini ada Infrared Blaster dan ada satu mikrofon di kiri, ini kosong, bersih ya di bawah, di sini ada SIM Tray Dual Nano SIM tidak ada slot untuk microSD di smartphone yang satu ini lalu ada mikrofon lagi, jadi di smartphone ini kelihatan ada dua mikrofon nya kemudian ada port USB-C dan terakhir ada grill speaker terkait speaker, ada juga speaker kedua dari smartphone nya yang merangkap sebagai earpiece suara yang dihasilkan oleh speaker ini cukup lantang dan kualitas suaranya terbilang keren bass itu masih kedengeran di sini jadi untuk kelas harganya sih, mantep speaker nya dari sini depan, ini adalah layar 6,78 inci panel AMOLED menurut iQoo, ini adalah flagship grade C8 Light Emitting Material yang biasa digunakan oleh beberapa smartphone flagship resolusi layar ini adalah 2800 x 1260 pixel atau kalau iQoo nyebutnya 1,5K by default, resolusi yang disetting dalam software nya adalah 2400 x 1080 jadi kalau mau pakai resolusi 2800 x 1260 pixel kita perlu merubah lewat menu setting di bagian display terlebih dahulu untuk refresh rate itu up to 144Hz dan ini adaptif atau kalau di sini disebutnya sebagai Smart Switch jadi dia bisa naik sampai 144Hz kalau ada aktivitas di layar dan turun ke 60Hz kalau tidak ada aktivitas sayangnya 144Hz ini kita nemunya cuma di beberapa aplikasi benchmark saja sementara di kebanyakan aplikasi yang lainnya, dia maksimum jalan di 120Hz ini sebetulnya benar-benar tidak berbeda jauh sih, 120 dengan 144Hz tapi semoga saja ke depan itu bisa ada update yang membuat dia bisa jalan di semua game di 144Hz kalau untuk brightness, smartphone diklaim punya peak brightness sampai 4500 nits tapi ini harusnya untuk local peak brightness di mode HDR saja kalau dari pengujian kami, saat pengujian indoor, brightness layar itu mencapai sekitar 507 nits ini sudah terang sebetulnya untuk indoor sementara untuk outdoor, brightness yang kami peroleh adalah 1189 nits lagi-lagi, ini sudah tinggi sebetulnya, sudah di atas 1000 untuk penggunaan di luar ruangan untuk color gamut, smartphone ini punya 3 mode warna berbeda yaitu standar, profesional dan bright untuk hasil tes color gamutnya kurang lebih seperti di tabel ini bisa dilihat di sini bisa disimpulkan kalau mode bright dan standar itu lebih diarahkan untuk DCI-P3 jadi kami sarankan pakai mode yang dua itu untuk menonton video atau main game jadi warnanya lebih mantap saja keluar sedangkan mode profesional itu dioptimalkan untuk sRGB jadi kalau mau edit video atau banyak edit foto pakai yang ini, supaya tidak terlalu lari kalau ditonton atau dilihat gambarnya dengan layar yang mendekati sRGB saja kan banyak, layar laptop juga kurang lebih kebanyakan di situ layar ini juga sudah mendukung fitur Always On Display atau AOD fitur ini bisa jalan secara terus menerus jadi benar-benar Always On bukan cuma menyala 10 detik saja untuk bezel smartphone ini sudah terlalu tipis di keempat sisinya walaupun kalau kita perhatikan sekali bezel di sisi bawah itu terasa sedikit lebih tebal dibandingkan ke 3 sisi lainnya tapi secara keseluruhan, bezel ini sudah bisa dibilang tipis dan rapih di sini untuk earpiece ini letaknya di bezel bagian atas dan seperti yang kami bilang tadi ini earpiece sekaligus merangkap sebagai speaker kedua dari smartphone ini untuk kamera selfie di sini dia menggunakan Porthole Design yang diletakkan di tengah atas layar ini adalah kamera 16MP dengan bukaan f2.45 ini kamera Fixed Focus dan merekaman videonya bisa mencapai 1080p 30fps saja sayangnya belum ada 60fps di sini berlari ke belakang kamera utamanya ini kamera 50MP dengan sensor Sony IMX882 bukannya f1.79 tentunya ini Auto Focus dan untuk perekaman video, dia bisa mencapai 4K 30fps dan ada juga opsi 1080p 60fps di sini untuk slow motion, dia bisa mencapai 1080p 120fps dan ada opsi juga 720p 240fps kamera berikutnya ini adalah kamera untuk bokeh 2MP ya anggap saja bonus yang satu ini dan tentunya di sini ada juga yang namanya LED Flash untuk fitur-fitur kamera, ada lengkap di baca saja dalam daftar ini ada banyak fiturnya nah, untuk spesifikasi internal SOC nya, dia pakai Snapdragon 7 Gen 3 SOC ini sudah pernah kita buatkan video pembahasannya dulu ya jadi kalau mau tahu detailnya, nonton di video itu saja itu sudah lengkap di situ lanjut untuk RAM dan Storage ada 3 opsi untuk smartphone ini ada yang RAM nya 8GB, Storage 128GB lalu ada yang RAM nya 8GB, Storage nya 256GB dan ada yang RAM nya 12GB dengan Storage 256GB yang sedang kami review ini untuk RAM nya semua pakai LPDDR4X dan tersedia fitur Extended RAM sampai 12GB yang mau dipakai boleh, tidak dipakai juga tidak apa-apa kalau 128GB, mending harus dipakai sedangkan untuk Storage nya itu pakai UFS 2.2 kencang, bukan MMC ini untuk Cooling System, dia pakai 6K Vapor Chamber Cooling System yang satu ini memiliki Vapor Chamber dengan luas 6043 mm persegi iQoo mengklaim bahwa ini adalah Vapor Chamber Cooling System paling luas yang pernah dihadirkan oleh mereka ya, Cooling System ini sama dengan yang digunakan di iQoo 12 jadi kalau menurut iQoo, ini adalah sistem pendingin kelas flagship padahal harganya ada di mid-range luar biasa ya lanjut, untuk baterai 6000 mAh dengan teknologi Ultra Thin Graphite Battery menurut iQoo, ini adalah teknologi yang sama dengan Blue Fold Battery teknologi milik Vivo teknologi ini memungkinkan iQoo Z9 memiliki baterai yang besar tapi bodi tetap bisa tipis sementara untuk charging nya, smartphone ini mendukung 80W Flash Charge untuk sensor, ada lengkap di sini akselerator, light sensor, proximity, magnetometer, gyroscope tentunya juga ada di sini untuk konektivitas, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua soalnya kamu sudah pakai SOC yang baru di sini Wi-Fi nya bisa sampai Wi-Fi 6, Bluetooth nya versi 5 untuk Bluetooth Codec nya dibaca saja di sini daftarnya lumayan lengkap ini ya kita sudah tes semua ini satu-satu lalu untuk NFC, dia juga tentunya sama seperti Vivo dia pakai NFC yang multifunction di sini dan untuk USB nya tentunya sudah bisa OTG untuk sistem keamanan, dia punya Face Unlock dan In Display Fingerprint Sensor lalu untuk OS, dia pakai FunTouch OS 14 berbasis Android 14 yah, iQoo Z9 ini pakai FunTouch OS yang sama seperti di smartphone Vivo karena iQoo kan sub-brand dari Vivo sama seperti FunTouch OS di Vivo, di sini juga OS nya bersih dari iklan tapi kalau aplikasi tertarti, ya masih ada cuma rata-rata aplikasi pihak ketiganya adalah aplikasi yang umum digunakan dan tidak ada aplikasi yang aneh-aneh di sini kalaupun tidak dirasakan dibutuhkan aplikasi-aplikasi ini masih bisa di-uninstall sayangnya kita belum dapat info mengenai jatah update nya dapat berapa kali ok, sekarang kita masuk ke pengujian performa AnTuTu 9 dulu, dia dapat Rp. 655.000an sementara untuk AnTuTu 10, tanpa kipas, dia dapat Rp. 804.000an dengan kipas, dia dapat Rp. 823.000an iQoo mengklaim kalau skor AnTuTu dari smartphone ini bisa menyentuh angka Rp. 824.000an dan ternyata kalau di tes, menggunakan kipas pendingin skor nya memang bisa mendekati klaim nya untuk Geekbench 5, dia dapat Rp. 868 untuk Single Core lalu untuk Multi Core di Rp. 2.919an sementara untuk Geekbench 6, Single Core di Rp. 1.163, Multi Core di Rp. 3.256 untuk CPU Throttling tes selama setengah jam, kita lihat menarik sekali tidak ada Throttling sama sekali di sini, mantep banget tanpa kipas pendingin saja, sudah seperti ini kayaknya ini efek dari Vapor Chamber nya lanjut ke 3DMark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL grafik skor nya ada di 9906 lalu 3DMark Wild Life Stress Test best skor nya di 5.434, lowest skor di 5.299 jadi stabilitas nya ada di 97.5% lagi-lagi, ini adalah hasil yang sangat bagus untuk Geekbench 1080p Manhattan 3.1 Offscreen, dia dapat 84FPS 1080p Card Chase Offscreen dapat 48FPS oke, sekarang kita uji dengan gaming supaya dapat hasil yang maksimal untuk ujian kali ini, kita menggunakan Monster Mode yang bisa diakses melalui slider ini, ketika menjalankan aplikasi game oke, kita mulai dari Subway Server di sini kita lihat bahwa kita bisa menikmati game ini di refresh rate 120Hz memang belum bisa 144Hz sih, tapi 120Hz sudah lancar banget kok ya apalagi game nya juga nurut ya, jadi 120FPS juga kencang mulus, tanpa ada masalah sama sekali hanya ada sedikit catatan, kalau mau main game yang satu ini di refresh rate tinggi kita harus mengatur refresh rate layarnya itu ke Mode High dulu karena kalau pakai Mode Smart Switch, refresh rate nya akan turun ke 60Hz saat game nya dibuka jadi game nya otomatis terkunci di 60FPS lanjut ke Mobile Legends setting grafik yang terbuka di sini sampai Ultra sementara untuk setting frame rate nya terbuka sampai Super atau 90FPS saat kami coba dengan setting tersebut, frame rate yang dapatkan itu bisa cukup stabil di dekat 90FPS ketika sedang sepi atau lagi ada battle kalau ada battle yang cukup rame, frame rate nya tidak jauh-jauh juga turun ke kisaran 80-90FPS besar harapan kami, opsi 120 nya terbuka di smartphone ini karena kayaknya bisa di atas 90FPS sedikit catatan lagi, kalau kita mau main frame rate nya di Super atau 90FPS kita juga harus mengatur refresh rate layarnya ke Mode High karena kalau pakai Smart Switch, refresh rate nya akan langsung turun ke 60Hz otomatis game nya akan tertahan di 60FPS lanjut ke PUBG Mobile untuk di sini, opsi setting frame rate nya terbuka sampai Extreme atau 60FPS saja tapi menariknya, opsi setting frame rate Extreme ini juga tersedia bahkan ketika kita menggunakan setting grafis nya di HDR saat kita mainkan dengan setting grafis HDR dan setting frame rate nya di Extreme game nya bisa jalan dengan mulus di dekat 60FPS tidak ada masalah untuk gyro aiming nya juga aman, tidak ada masalah kan gyro nya hardware di sini semoga saja kedepannya bisa dibuka untuk Extreme Plus atau 90FPS main nya bisa jadi lebih asik lagi lanjut Call of Duty War Zone kami coba mainkan game ini dengan kualitas high dan frame rate di Uncap di beberapa menit pertama, frame rate yang kami dapatkan itu ada di kesaran 60-70FPS saat sepi dan 50-60FPS saat battle dengan player lain setelah 10 menit bermain, frame rate yang kita dapatkan kalau lagi sepi ada di kesaran 55-60FPS sementara kalau sedang battle ada di 40-50anFPS kalau kalian mau merasakan lebih dari 60FPS, walaupun lebih sedikit di situ kita tetap harus mengatur refresh rate layar ke mode High supaya bisa main di atas 60 tadi, walaupun cuma sedikit di atas 60 kalau pakai Smart Switch, lagi-lagi dia akan turun ke 60FPS dan ngecap di 60FPS saja lanjut untuk Genshin Impact karena yang satu ini adalah SOC nya kelas menengah atas kita langsung saja pakai Highest 60FPS untuk skander pengujian nya seperti biasa jalan-jalan itu balik-balik selama setengah jam pertama-tama kita coba mainkan dulu tanpa pakai kipas saat lagi jalan-jalan, frame rate yang kita dapatkan ada di sekitar 35-45FPS sesekali sempat sampai di atas 45FPS tapi itu hanya dalam kondisi sepi saja atau wilayah tertentu saja sedangkan kalau lagi battle frame rate nya ada di kesaran 30-35FPS dan ini kita dapatkan konsisten sampai akhir pengujian dan frame rate nya ada di angka 39FPS untuk suhunya setelah dimainkan selama 30 menit dengan setting Highest 60FPS jadi terpanas untuk bagian layar ada di kesaran 41-42FPS sementara untuk di bagian belakang di sebelah modul kamera nya itu suhu bisa mencapai hanya sekitar 41FPS saja saat lagi jalan-jalan dan saat battle pun frame rate nya di kesaran 30-35FPS mirip antara pakai kipas dengan tanpa kipas average frame rate nya di 10 menit terakhir ya sama-sama di angka sekitaran 39FPS jadi kalau mau ranking-rankingan ini masuknya ranking A- baik tanpa kipas maupun dengan kipas oke, kita lanjut ke pengujian kameranya kali ini bersama Chris dan Noval oke, di tangan saya kali ini sudah ada iQoo Z9 dan kali ini kita mau lihat kemampuan kameranya seperti apa tapi untuk sampel-sampel kameranya kali ini akan barang sama Noval ntar modelnya ada isan juga sih yes, isan ya modelnya lu kan ya? modelnya lu kan? tuh halo guys wey gini aja, udah pakai kacamata noh malu-maluin oke oke, dan oh iya, suara yang kalian dengar sekarang ini juga suara langsung dari mikrofon smartphone nya ya kita nggak pakai mikrofon eksternal di sini jadi kalau kalian untuk butuh video sehari-hari atau mungkin vlogging gue atas suaranya kayak gini lah udah doang mikrofon kok, udah aman oke, kita lanjut bahas kualitas video selfie nya untuk video selfie nya ini menurut kami sih detail nya bukan yang paling luar biasa ya sekedar mencukupi aja warna yang dihasilkan sudah cukup oke saturasinya pas skin tone juga kami merasa nggak ada masalah cukup mirip dengan warna aslinya setidaknya dari monitor-monitor yang kami pakai ya sayangnya untuk dynamic range masih tergolong standar nih exposure to background terlihat overexposed tapi bagian wajah masih bisa dapat ditampilkan dengan cukup jelas untuk resolusinya di kamera selfie nya ini mentok di 1080p 30fps saja dan sayangnya tidak dilengkapi dengan EIS atau Electronic Image Stabilization jadi videonya terasa goyang saat dibawa jalan seperti ini lanjut ke kamera utamanya disini detail dari gambarnya udah lumayan bagus kami nggak ada masalah dari segi warna skin tone si Isan pun masih bisa ditampilkan dengan cukup akurat dari mic range di kamera utamanya ini lebih baik ya ketimbang kamera selfie nya tadi saat kami coba di tempat yang terang gelapnya jauh banget seperti ini bagian wajah masih bisa terlihat dengan jelas bagian langit juga masih bisa terlihat kamera utamanya ini bisa merekam sampai 4K 30 dan 1080p 60fps juga ada ini kita cobain di 1080p 60fps nya dulu dan sayangnya saat kita cobain di resolusi ini dan frame rate yang ini stabilizer nya itu nggak bisa aktif videonya terasa goyang dan sayangnya Optical Image Stabilization juga tidak ada jadi videonya kurang ada bantuan sama sekali terkait stabilization padahal di iqoo Z7 tahun lalu itu sebuah 80p 60fps nya bisa stabil loh dengan EIS semoga ini bisa ditingkatkan lagi oleh iqoo lewat software update tapi kalau di resolusi 4K 30 nya ini kita cobain stabilizer nya bisa aktif dan videonya pun cukup stabil sekarang kita coba dalam kondisi lowlight menurut kami kamera selfie nya agak kurang detail tapi menariknya video cukup bersih dari noise warna juga masih bisa dijaga dengan baik kami menguji dengan auto fps dimatikan dan frame rate masih bisa stabil di 30fps menurut kami belum butuh fitur auto fps karena kemampuan menangkap cahaya dari kamera selfie nya ini masih tergolong cukup baik kalau di kamera utamanya menurut kami hasilnya sekedar oke aja asalkan bukan di tempat yang gelap total detail dari gambar masih cukup terlihat noise juga terbilang minim saat di bawah jalan jitter nya masih cukup terasa menurut kami untuk fotografinya secara mendasar smartphone ini bisa dibilang menghasilkan foto yang cukup bagus di kelasnya baik itu untuk kamera utama maupun selfie nya tapi sedikit berharap sih untuk portrait mode 2x nya ini bisa dibuat lebih baik lagi untuk saat ini menurut kami detail yang dihasilkan masih kurang oke untuk digital zoom nya untuk kondisi lowlight smartphone ini punya fitur night mode jadi kalau saat lagi gelap kita bisa mendapatkan foto yang lebih terang hasilnya memang benar sih lebih terang sedikit tapi menurut kami mode auto nya juga sudah cukup bagus oke tadi itu pengujian dasarnya sekarang kita coba fitur-fitur ekstranya di smartphone ini ada fitur bokeh video untuk kamera selfie dan kamera utamanya tapi sedikit catatan, fitur ini cuma bisa aktif di 720p 30fps saja ada juga fitur dual video jadi kita bisa merekam dari kamera selfie dan kamera utamanya secara bersamaan sedikit catatan saja saat kita cek resolusi dan frame rate nya entah kenapa ini jadi 1080p 27 fps kenapa tidak 1080p 30 fps ya? hmm, tidak tahu juga kalau mau pakai mode Pro juga ada kita bisa mengatur ISO dari 50 sampai 3200 dan shutter speed dari 1 per 12.000 detik sampai 32 detik menariknya, mode ini juga bisa dipakai untuk video loh untuk slow motion, smartphone ini bisa merekam sampai 1080p 120fps hasilnya kurang lebih seperti ini oke, kalau ditanya apa yang masih kurang dari kameranya iQui Z9 ini menurut kami ada beberapa sih yang pertama adalah tidak adanya kamera ultrawide di kelas harga meter nya seperti ini kamera ultrawide sudah umum ditemui sih sayang di sini belum ada kemudian yang kedua adalah kamera selfie yang belum bisa merekam di 1080p 60fps mentok cuma di 1080p 30 saja itu pun hasil perekaman video nya juga belum stabil yang terakhir adalah perekaman video 1080p 60fps di kamera utamanya belum bisa stabil padahal di iQui Z7 kemarin bisa mestinya di sini bisa juga dong ya? kalau menurut kami secara keseluruhan kemampuan kamera iQui Z9 ini bukan yang terbaik di kelasnya tapi sudah mencukupi untuk sebagian besar pengguna oke, sekian pengujian kameranya iQui Z9 sekarang kita lanjut lagi ke pengujian berikutnya lanjut lagi ya sekarang untuk lokal YouTube video playback 1080p kita dapatkan waktu 30 jam 50 menit 31 jam kurang lebih ya ini hasil yang luar biasa sangat baik bahkan untuk smartphone dengan baterai 6000 mAh pun ini bagus banget karena ingat ya performa nya emang tinggi di sini ya lalu untuk streaming tadi kan offline kalau sekarang streaming YouTube 1080p 30fps non-hard air dan kita harus menguji selama 1 jam di sini ya karena baterai nya turunnya pelan sekali nih baterai turun hanya sekitar 3% dalam 1 jam bukan dalam setengah jam luar biasa lalu untuk mainan TikTok selama setengah jam atau 30 menit baterai hanya berkurang 2% saja biasanya sih itu 4% yang kita bilang normal ini cuma 2% saja baterai nya turun lalu Genshin Impact Highest 60fps baterai berkurang hanya 6% dalam setengah jam jadi kalau urusan baterai ini mantap benar badak lah yang satu ini lalu sekarang untuk charging nya gimana kita pakai charger Flash Charge 80W yang diberikan dalam paket penjualan supaya kecepatan charging nya maksimal kita aktifkan opsi Fast Charging yang ada di menu setting baterai untuk mencapai 50% kita butuh waktu 22 menit sementara dari 0 sampai full kita butuh waktu 49 menit ini adalah hasil yang cukup baik menurut kami karena ingat baterai nya 6000 mAh bukan 5000 mAh jadi bisa terisi di bawah 1 jam itu sudah bagus banget lanjut lagi untuk Netflix dia sudah Widevine L1 yang artinya dia bisa streaming sampai full HD sayangnya emang belum ada dukungan HDR di sini lalu untuk YouTube streaming nya bisa sampai 4K 60fps dan sudah support HDR untuk YouTube untuk haptic feedback secara umum getaran yang disediakan saat mengetik itu terasa halus kadang-kadang mungkin terasa kurang kuat kalau mau lebih kencang getarannya bisa saja di setting di pengaturan keyboard nya ada setting nya lalu untuk WiFi sharing ini bisa ada di sini tinggal nyalakan saja fitur hotspot saat sedang terhubung ke WiFi untuk harganya saat video ini dibuat kita belum tahu harga pastinya jadi cek saja di kolom deskripsi nanti kita akan tuliskan di situ tapi yang jelas harganya memang di mid range banget ok, sekarang kita langsung saja masuk ke hal yang perlu di perhatikan pertama, dia hanya pakai single camera ditambah satu kamera bonus sedikit ada harapan bahwa itu bukan kamera bonus tapi kamera ultra wide tapi ya sudah lah lalu untuk perekaman video di kamera selfie ini masih terbatas 1080p 30fps lalu dia tidak punya slot untuk microSD jadi tidak bisa menambah kapasitas penyimpanan data pastikan saja, kalau kalian memilih varian nya itu kalian memang sudah cocok dengan kapasitas storage nya saran kami paling tidak ambil yang 256 mungkin 8GB RAM atau 12GB RAM itu sudah ok kemudian, patut di perhatikan bahwa di sini sudah tidak ada audio jack tapi memang di kelas mid range sekarang sudah semakin banyak smartphone yang tidak punya audio jack lalu kalau kita bicara soal refresh rate memang dia tersedia 144Hz tapi memang belum banyak aplikasi yang bisa jalan di 144Hz paling tidak 120Hz nya jalan dari sih menarik, ini performa nya kencang untuk kelas harganya mungkin bukan yang paling kencang ya tapi tergolong kencang, tetap tergolong kencang lalu untuk RAM, ini besar kalian bisa memilih sampai 12GB layarnya pakai AMOLED refresh rate nya up to 144Hz brightness nya bisa lebih dari 1000 nits ini sangat nyaman bahkan untuk outdoor sekalipun baterai nya, nah gede 6000mAh daya tahannya juga bagus banget kemampuan charging nya kencang karena charger nya yang 80W tadi bodi nya juga tergolong tipis dan ringan walaupun baterai nya gede dan irit lalu dia masih punya rating IP64 untuk proteksi terhadap debu dan kena hujan-hujan sedikit tidak ada masalah Infrared Blaster ada di sini paket penjualan juga lengkap masih dilengkapi dengan charger, case dan screen protector ya itu ya IQ Z9 secara performa, smartphone nya sudah cukup kencang untuk kelas nya layarnya juga sudah berkualitas di sini tampilannya mantap dan yang cukup menarik adalah baterai nya yang super besar dan daya tahan nya yang super awet padahal bodi nya tetap ringan dan tipis kalau ditanya smartphone ini cocoknya untuk siapa? menurut kami cocoknya untuk semua orang yang sedang mencari smartphone yang kencang dengan harga yang cukup terjangkau dan baterai nya irit untuk yang sering aktivitas di luar ruangan ini cocok banget karena baterai yang irit tadi besar, awet, tapi tidak berat tidak perlu repot-repot bawa powerbank atau nyari-nyari colokan di mana-mana ya pada akhirnya, IQ Z9 ini adalah smartphone kelas mid range yang tidak hanya mengandalkan price to performance saja sebagai senyata utama ya tapi juga mengandalkan hal-hal lain seperti layarnya, desain, bahkan daya tahan baterai nya nah ini semua membuatnya layak menjadi salah satu opsi yang menarik sekali dan sulit dilewatkan di kelas harganya saya Dedy Irvan, Jakarta Tribu TV